Kiki tinggal di rumah nomor 23 dan lahir di tanggal 6 Februari 1991 Memiliki sifat yang mudah untuk bersosialisasi Namun Kiki harus belajar untuk bersabar Agar terhindar dari perasaan frustasi dan kekecewaan Saya melihat adanya perasaan frustasi dan kecewa Dan saya melihat ada sosok besar yang melingkupi tubuhnya Ini lagi, aku bakal gaya seorang kaya Udah gak sabar aku ngomongin Aku juga udah gak sabar banget loh mas Bentar lagi, pasti rumah kita bakal rame sama suara balik Pastilah Kok liat sini sih mas? Iya kan ini hari udah mulai gelap Jadi kita harus memotong jalan supaya nyampe rumah Sampai jumpa Sampai jumpa Anakku mas Anak kita Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Udahlah Bu Aldi itu sekarang masih banyak pekerjaan Aldi harus pulang Aldi Nanti aja pulangnya ya Ini kan udah menjelang maghrib Gak baik loh Pergi menjelang maghrib Pak Mali Soalnya kata orang tua dahulu ya Kalau maghrib itu Banyak makhluk galus mencari massa Bu Bu Ibu itu hidup banyak banget sih aturannya Gak boleh inilah Gak boleh inilah Gak boleh itulah Pak Mali lah Bu Ini tuh jaman modern Bu Bukan jaman kuno Udahlah gak usah mikir macem-macem Astagfirullah Assalamualaikum Bukan begitu Aldi Ya Kita hidup itu kan memang berdampingan dengan makhluk yang gaib Seperti itu nak Iya kan Udah-udah Bu Gak apa-apa Nanti kita akan hati-hati Insya Allah gak ada apa-apa Karena memang mas Aldi harus kerja Bu Kami pamit ya Bu Ya Bu Assalamualaikum Waalaikumsalam Hati-hati di jalan ya Ya Bu Tapi kalau di tempat-tempat seperti itu Iya tempat-tempat sakral Tempat menyedihkan Kuburan Rumah Duka Itu sensitif sekali Dengan perkataan kita Atau ucapan kita Makanya nih Dia kena ketempelan Kalau bukan Melahir Dijagain Loh Kok berhenti mas Gak tau nih motor kok tiba-tiba mati sendiri sih Coba kamu turun dulu bentar Aduh Perasaan Baru kemarin Aku ganti Busi Kayaknya mesinnya gak ada masalah kayaknya motor Atau kamu tunggu dulu disini sebentar ya Aku mau cari montirin dekat sini atau bengkel Yang lama-lama ya Iya ya bentar kok Iya ya bentar kok Loh kok cepet mas dapet bengkelnya Belum Belum Wangi 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 apa sih mas Sekarang bisa mas Kamu apain Udah kamu naik Kita pergi Kiki mau kemana ya Kemana motornya pak Tadi disini motornya Kemana ya Mas Aldi Ada apa malam-malam begini Pak Tadi lihat motor saya gak disini Sama istri saya Oh bu Kiki Iya iya Tadi sih barusan ada disini Terus dia pergi ke arah Sonono Sama laki-laki lain Sama laki lah Iya Yaudah pak makasih ya Bambang tolong kejar deh bang Kita ngapain berhenti disini mas Kita mampir dulu kesini Tapi ini kan udah malam mas Sebentar aja pak Ayo Kamu maafkan ikut aku Ikut kemana mas Pokoknya Kalau kamu ikut aku Kamu dan juga calon bagi kamu Itu pasti akan bagi Kamu tau ngomong apa sih mas Kamu kan suami aku Udah jelas aku akan Kamu kemana pun tau Bang 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 Stop 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 Sini aja bang Sini aja bang Ini dia nih motor ya nih Bang Ini bukannya keburan bang Sotaan Bang Dia malah kabur Belum bayar Kiki ngapain disini Mas Mas kamu ketahuin kok kayak gitu sih Mas Mas Kau gak lucu ah mas Serem tau gak sih Kiki Kiki Mas Aldi Mas Aldi Mas Kamu tuh ngapain disini Astagfirullahaladzim Kok aku malah ada di makam Alah udah deh gak usah sosokan kaget kayak gitu Aku tuh tau kamu tuh pergi kesini sama cowok lah ya Mana cowok itu Mana Mana Biar aku hajar tuh orang Ya Allah mas Aku itu kesini sama kamu mas Sama aku gimana sih Aku tuh baru aja sampe disini Gara-gara aku tuh ngeliat motor aku ada di depan Mas Bener mas Aku tuh kesini tadi sama kamu Alah udah deh gak usah ngeles Udah bohong ketahuan Ngeles aja Mas Mas Aldi tungguin Aku tahu pendirian Mas Mas Aldi Mas Mas Aldi Mas Udah gak usah pengen aku Aduh Aduh menurutku sakit mas Aduh pak kacar jatuh segala lagi Ayo bangun Bangun Aduh Udah gak usah cengeng eh Perutnya sakit mas Untuk saat ini saya mau cerita dan Mau sharing juga Mau Minta pendapat juga Bagaimana caranya Banyak teman-teman saya di belakang Saya mau mereka Pergi Dan damai Ini teman-teman di belakang maksudnya? Gaib Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Allah Aldi Kenapa sih tadi kamu gak dengerin nasihat ibu? Jangan pulang mau maghrib Begini kan kejadiannya Udah lah bu Ibu gak usah cerita soal tayu-tayu kayak gitu sama aku Aku tuh telepon ibu Mau minta tolong kan Mau kecil ini sakit Lagi sakit tuh bu kasihan Lagian ini semua tuh gara-gara Kiki Kiki tadi di jalan Aku suruh tunggu Aku nyari montir Dia malah pergi sama cowok lain Kayak gitu tuh jadinya Aku gak mau geguran Tolong selamatin nyandunganku Sekarang Kikinya dimana? Kamar Ya udah bu Alhamdulillah Bu Mana perut kamu kek? Sebelah mana yang sakit? Alhamdulillah udah enakan bu Ini Tadi Memang sakit banget bu Tapi gak tau kenapa tiba-tiba Tangan Kiki refleks kayak ngurut-turut Kiki sendiri bu Dan Alhamdulillah jadi enakan Ya Allah Kiki Lain kali kamu jangan sembarangan ngurut-turut sendiri ya Nanti salah-salah malah terjadi apa-apa Iya bu Kiki tuh emang sok tau orangnya Sama aja kayak ibu Yaudah bu Tuhan Kalian periksa perut inaksinya Kiki anah Kiki anah Ayolp Terima kasih. Terima kasih. Aku ada meeting dengan klien penting. Mas, aku gak memuat mas. Ini sakit banget. Atau paling gak kamu panggil aku bidan ya, mas? Ya udah, iya. Udah, udah, mas Ali cepat pulang. Sakit banget. Maaf, pak. Saya ada keperluan mendadak dulu. Mas, harus pulang sekarang dulu. Sekali lagi saya mau ambil hafet itu. Mas, kita gimana ini? Mas? Gimana nih? Tidak. Aku sakit banget. Ibu, ibu. Mas, Ali. Ibu. Bobi dan tolong, ini sakit banget. Tidak, aku tidur dulu ya. Aku udah bawa bidan buat tolong. Tenang aja. Ibu, gak apa-apa kok. Gak sakit kok, bu. Ibu yang tenang ya. Aku sakit banget. Bu. Ayo, bu. Bu. Ayo, sedikit lagi, bu. Mas, sakit kok, bu. Tenang aja, bu. Ayo, bu. Ayo, sedikit lagi, bu. Bu, sedikit lagi. Ayo, tarik nafas aja, bu. Ayo, bu. Bu, tolong, bu. Istri saya sudah mau melahirkan. Mas. Aku udah lahiran, mas. Ah, yaudah, bu. Saya bersihkan dulu anaknya, ya. Iya, iya. Silahkan. Kamu tuh gimana sih? Tadi gila aku suruh tahan. Kamu bilang udah gak kuat. Pengen lahiran. Sekarang gila aku bawa bidan. Kamu tiba-tiba udah lahiran sendiri. Mas. Aku itu gak lahiran sendiri. Tapi aku dibantu sama bidan pertama yang kamu bawa, mas. Bidan pertama mana sih maksud kamu, ha? Kamu gak usah ngaur deh kalau ngomong. Bidannya aku bawahnya cuma dia, cuma satu. Terus tadi yang nolongin aku lahiran siapa? Kan kamu di sini juga ada, mas. Kamu nemenin aku lahiran. Alah, udah. Aku udah pusing dengan romana kamu. Asal kamu tahu ya. Gara-gara kamu nyuruh aku keliling-keliling nyari bidan. Aku apai cancel, aku ketemuan dengan klien. Dan sekarang klien aku mana? Kamu puas? Ih, bayinya cantik banget, Bu. Mau dikasih nama siapa ini, anak cantik? Mau dikasih nama siapa, mas? Aduh, anak mama udah cantik. Udah mandi, udah harum ya sayang ya. Oh, enggak, enggak, enggak. Apa? Bang, sayur, bang. Sayur, segar, sayur. Oh. Sayur. Sayang, mama mau belanja dulu ya. Kamu tunggu di sini ya. Ya, lanteng ya, anak cantik. Sebentar ya, sayang, ya. Boleh, masih segar-segar nih. Ini sawi berapa, bang? Sawi kasih tiga ribu deh. Wah, segar banget nih, bang, sayurnya. Iya, segar. Wah, Bu Astri. Sayang banget sama cucunya. Bu Astri. Ada saya lagi nggak di sini, Bu? Loh, itu yang dorong se-roller bayi siapa? Bukannya itu Ibu Astri. Ibunya Ibu Kiki, kan? Tidak ada siapa-siapa. Astri, bu Astri. Tidak ada siapa-siapa. Anak saya sendirian kok, Bu. Loh, tapi bener loh. Tadi itu, Bu Astri kan? Ibu, salah lihat kali. Ah, Ibu, nggak ada siapa-siapa, Bu. Nggak ada. Nggak ada. Ya, Kiki, enak banget anaknya. Anteng banget. Ya kayak bayi saya ini. Rewel banget. Udah kayak ambulan. Nggak berhenti-berhenti. Laper kali dia, Bu. Susunya kurang. Nggak juga, Bu. Ini susunya kuat banget. Cuma rewel aja. Nggak tau kenapa ini sakit tau ya, Bu. Oh, Kiki. Nggak baik. Ibu, 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 ibu. Iya, Bu gak dais. Iya. Alhamdulillah. Sekarang anak ibu pasti antut. Wah, ibu Kiki hebat banget ya. Hebat, Lu. Bener, ya. Udah, 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 Udah. Udah, Udah, Udah. Bu, kenapa? Astagfirullah, Cik. Bayamnya aja. Puluh ribu bener kan, ya? Iya, iya. Terima kasih, ya. Terima kasih, ya, Bang. Maribu. Iya, iya. Bang, saya bayam juga dong. Boleh. Berapa, Udah? Satu aja. Satu aja, ya. Kiki! Iya, sayang. Shh, tenang ya, nak, ya. Kiki! Kiki! He, kamu tuh dari mana aja sih? Kelayapan mulut kerjaannya. Enggak, mas. Aku tuh habis belanja. Belanja? Belanja di mana? Di Hongkong. Ramah amat belanjanya. Sampai aku teriak-teriak serak suara aku, nih. Udah, sekarang kamu siapin barang-barang aku. Aku mau meeting. Cepetan! Sebentar ya, sayang, ya. Iya, mas. Ayo cepetan! Astagfirullah. 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 Mas. Aku hampir jatuh, mas. Eh, udah deh. Jadi istri, jangan banyak noloh. Ayo cepetan! Iya, mas. Iya, sayang. Iya, nak. Iya, ampe. Sayang, sayang. Sayang. Ya, halo. Mas. Mas. Ini bajunya udah aku siapin. Usah! Astagfirullah. Astagfirullah. Kamu kenapa sih, mas? Oke. Gara-gara aku batal ketemu sama kelayer. Usah aku tuh hancur semuanya. Mas. Kamu yang sabar. Mungkin itu bukan rejeki kita, mas. Bukan rejeki kita, maksud kamu. Kamu tuh sadar gak sih? Hah? Ini semua tuh gara-gara kamu. Kamu bisa gak sih pilih-pilih waktu kalau mau lahiran gitu? Lihat situasi. Udah tahu aku tuh mau ketemu sama orang penting. Aku mau meeting. Gara-gara aku batal ketemu sama mereka. Mereka gak mau kerjasama lagi sama aku. Usah aku hancur semuanya. Mas. Namanya orang lahiran mana bisa diprediksi. Alah, kamu tuh. Aku sudah gak mau kalau aku lahiran itu saat kamu lagi sibuk. Asap perempuan. Bisa aja jawabnya. Masalah istri gak tahu diri. Sekarang kata orang. Punya anak itu banyak rejeki. Mana? Hah? Bukan bawa rejeki ini namanya bawa sial. Mas. Astaga, mas. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu, mas. Tidak sekali masalah dibilang sih Nipu Moksia. Tapi buat aku. Dia keberuntungan besar buat aku. Dia harta yang tidak berlilai. Astaga, mas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.